cara mengatasi jarai pada orang dewasa atau mencerit pada orang dewasa tentu dalam maklum dengan metode pijak refleksi ya guys jadi pertama-tama kita lakukan kita melakukan pemanasan atau kelenturan kita menguliskan minyak di telapak kaki punggung kaki sisi kaki dan sekitarnya kita melakukan pemanasan atau kelenturan dengan cara kita remas-remas kurang lebih seperti ini ya ya minimal 1 sampai 2 menit ya 5 menit 10 menit boleh-boleh saja sanggap sudah selesai titik pertama yang kita pijat yaitu titik lambung di sini kita menguliskan minyak di sini sini minyak sini kita tekan seperti ini ini ya terus kita pijat seperti ini ini dipijat kiri kanan minimal 2 sampai 3 menit atau boleh juga pakai jari telunjuk diuliskan minyak ditekan dengan kanan yang stabil dan diurut dengan dembut seperti ini boleh juga ya setel dari sini kita masuk ke titik saraf usus 11 jari disini titiknya disini kita menguliskan minyak kita tekan seperti ini kita putar sepertinya atau boleh pakai jari telunjuk diuliskan minyak di tekan dengan tenang yang stabil dan diurut dengan lembut seperti ini bisa juga sekaligus ya mungkin ya boleh juga sekaligus nggak ada jadi masalah ya terserah dari teman-teman boleh juga sekaligus ya setelah dari sini kita masuk ke titik saraf usus besar melintang disini nanti di atasnya ginjal nanti di sini limpa disini titiknya ini usus besar melintang kita menguliskan minyak bisa karena ini tebal bisa kita pakai jari telunjuk kita buat sepertinya boleh atau ke bawah boleh juga ini dipijat kiri kanan minimal 2 sampai 3 menit di sini titiknya disini ini usus besar melintang setelah itu kita masuk ke titik saraf usus besar menurun di sini usus besar menurun atau usus besar descendens hanya ada di kaki sebelah kiri nanti di kaki sebelah kanan namanya usus besar menanjak atau ascendens agak kata sedikit tapi di sini menurun ya kita oleskan minyak disini kita pijat sepertinya kita tekan tekan yang stabil dan di urut dengan lembut seperti ini ini usus besar menurun atau descendens hanya ada di kaki sebelah kiri ini dipijat minimal 2 sampai 3 menit setelah itu kita masuk ke titik saraf usus besar ascendens atau usus sebesar menanjak disini titiknya agak ke atas oleskaminya ditekan seperti ini dengan tekan yang stabil dan urut dengan urut dengan lembut dan urut dengan lembut ini juga dipijat minimal 2 sampai 3 menit ya setelah itu kita masuk ke titik saraf rektrum disini agak ke bawah ya di pertengahan agak kesini rektrum kalau teman-teman punya alat ini boleh pakai alat ini oleskaminya ditekan seperti ini dan di putar dengan lembut ini juga dipijat minimal 2 sampai 3 menit kalau teman-teman enggak punya alat ini boleh pakai jari telunjuk seperti ini ditekan yang tekan yang stabil dan diurut seperti ini dengan lembut ini ya setelah dari sini kita masuk ke titik saraf katuk isleosikal artinya us akhir usus kecil disini titiknya kita uleskaminya disini kita tekan seperti ini ini ya titiknya ya ini terus kita tekan seperti ini kita urut seperti ini ini juga hanya ada di kaki sebelah kanan ya ini dipijat minimal 2 sampai 3 menit setelah itu kita masuk ke titik saraf saraf anus disini ingat rektrum tadi hanya ada di kaki sebelah kiri dan anus juga hanya ada di kaki sebelah kiri titik refleksi anus disini oleskaminya dan ditekan seperti ini ini dan diputer dengan lembut atau boleh pakai jari telunjuk ditekan seperti ini dan diputer-puter atau diurut ke bawah boleh secara teman-temannya ini dipijat minimal 2 sampai 3 menit seperti itu setelah itu kita masuk di telapak tangan pastikan teman-teman sudah melakukan pemanasan atau kelenturannya dengan cara uleskan minyak disini di telapak tangan punggung tangan dan sekitarnya di remas-remas kurang lebih seperti ini ya minimal 1 sampai 2 menit ya sanggap sudah selesai titik pertama yang kita pilih adalah titik saraf lambung usus dan limpah disini titiknya ini ada jari jempol ini disini ini ada jari telunjuk lurus disini ya oleskan minyak seperti ini dipijat seperti ini ini dipijat kiri kanan minimal 2 sampai 3 menit ini ya setelah selesai dari sini kita masuk ke titik saraf usus besar disini di jari telunjuk di ruas pertama ini ya dipijat seperti ini ya ini juga dipijat kiri kanan minimal 2 sampai 3 menit hai oke